Jika ini nanyakan jalannya. Beginilah aksi perampasan ponsel di salah satu ruko yang terletak di jalan kebon kopi kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, dua orang pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor menghampiri tiga remaja yang sedang nongkrong. Awalnya pelaku berpura-pura menanyakan keberadaan seseorang kepada salah satu korban. Pelaku kemudian meminjam ponsel korban untuk menunjukkan orang yang dicari melalui media sosial. Tak lama berselang pelaku meminta ponsel milik dua korban lainnya. Setelah mendapatkan telepon genggam milik para korban, pelaku pun langsung tancap gas melarikan diri. Meski sempat dikejar oleh warga sekitar, namun pelaku berhasil lolos. Lalu lagi beberen, ternyata ada yang teriakan, terdengar suara teriakan. Ternyata saya yang pada ribut, ternyata saya samperin ke pengawasnya. Mereka yang bilang itu begal. Awalnya cuma nanyain temannya di Facebook, ya dipinjam HP-nya. Atas kejadian tersebut, ketiga korban kehilangan ponsel senilai jutaan rupiah yang dirampas oleh pelaku. Kini para pelaku dalam pengejaran kepolisian Polsek Cimahi Selatan. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV.